hai hai oke salam Rpati Loper mumpung ada kawan-kawan dari Lampung nih kita mungkin disini bisa obrolan ya obrolan santai mungkin dalam tema ya tentang burung Mas baik kemajuan di Lampung mungkin atau apa mungkin bisa sharing sama Mas Junet atau yang mau dipertanyakan apa mungkin kita bisa bahas di pertemuan ini mumpung kan jarang nih Sobat Lampung kesini nih mumpung hari ini kita kalau bertemu ya mungkin kita bisa sharing-sharing di sini Mas tentang merpati dan tentunya gimana Mas Oke mungkin dari masnya apa nih obrolan apa nih enaknya nih Oke kita membahas dari pik gimana mas jadiin pik itu kayak mana Mas biar akses berapa giringan harus bentuk dilombain gitu kira-kira dari pik berapa yang harus disangkanin dijubduin gitu ya Oke mungkin Mas Junet kalau itu minimal kurang kurang satu-kurang satu jubduin itu nanti burung jubdu burung giring biasanya baru copot rampas gitu Nah itu pas waktu menjawatkan pasti tarik-tarik dari deket Mas kan enggak menjawatpun kan enggak terlalu keri gitu jadi burung kalau udah menjawatnya udah enggak panjang udah nelor ngeram kan burung jawatnya agak panjang jadi kan diri keduanya kan udah enggak terlalu keri Mas juga tulangannya kan udah udah kuat udah mata gitu Mas kalau dari muda kurang tiga kurang empat kadang ada burung muda dijubduin gitu ada Nah itu biasanya nanti rusaknya habis rampas gitu yang penting burung lebih tua dilantih lebih cepat biasanya saya latih burung yang kurang satu udah rampas satu itu dilatih itu lebih cepat nggak kita target kalau kita target nanti burungnya rusak kemampuan burungan sendiri-sendiri Mas ada burung karakter dilatih enak ada burung dilatih agak susah gitu Nah itu karakter burungnya kita harus harus memahami jangan kita hewannya menurut sama kita kita harus pengertian sama hewannya oke tuh Mas siapa Rian Mas Rian mungkin dari Mas takli ya itu kalau untuk perawatan hariannya untuk burung-burung muda itu gimana Mas kalau burung muda saya penjemuran enggak lama karena burung muda kalau dijemur lama belum kuat kadang kalau kuat pun nanti badannya rusak jadi seadanya aja berapa jam kuatnya apa setengah jam apa satu jam itu burung muda penjemurannya aja udah nggak usah lama-lama jadi badannya semakin aja biar bagus latihan di lapaknya aja yang rutin jadi penjemuran semaksimalnya aja Mas ya Iya semampunya Mas Ben kadang kalau saya paling satu jam satu jam setengah itu iya karena di burung muda itu kalau kebanyakan dijemur akan kering dia akan semakin kurus Mas ya kurus badannya nanti kalau dilatih dia akan ngeringin maksudnya kalau diwaktu ngeram dia bagus gitu oke begitu Mas mungkin masukkan juga kalau kita mengaluti dunia kopi kita mungkin Mas Mas saya tanyain aja playernya Kenwoods yang siap berapa mas kan pasukannya Oke kalau sekarang yang siap paling buruk sebelas Mas sebelas-dua belas lah segitu waktu ini tapi player muda-muda maksudnya nanti yang kewapun aku pensiunin kayak permata kayak sutra jadi ganti burung yang muda lagi gitu oke berarti selama dan event kemarin termasuk Mas Juniat menurunkan laskar muda semua ya kebanyakan burung muda burung oke terus di tim Kenwood ini Hai apa ya fase atau menuju dari muda ke lomba ini apa sih patokannya Mas patokannya satu burung dilepas udah jauh udah mampu masih Ben udah finis apa 8 kali 9 kali udah mampu gandeng dia udah udah punya pendirian udah stabil itu udah masuk kolong terus Nah itu baru saya berani lombang Ben tapi kalau masih ada geroboknya kalau tinggi belum turun saya masih belum berani yang penting burung itu udah 10 kali lepas masuk kolong terus udah gendeng walaupun masih muda saya berani walaupun nanti tertatik-tatik di atasnya tapi kan kita namanya burung kan kita pingin ngetes kualitas anakan kita sendiri oke jadi tes uji cobanya tim Kenwood seperti itu di burung muda mungkin dilatihnya jika seperti Mas Juniat tadi yang seperti bilang sudah ngolong terus banyak yang seperti dia bilang itu akan mencoba mungkin dari event kecil atau event ya event lah kita baru menggunakan layar muda itu oke mungkin masnya lagi tadi disitu belum sempet nanya oke mau nanya Mas Juniat V kan kadang kan ditaruh di kandang keparan masih itu kalau ditarik-tarik aja di kandang boleh apa tidak kalau itu kalau saya pribadi Mas enggak saya tarik tapi tak ngeramin yang panjang ganti-ganti telur atau apa-apa biar dia ngeramnya lebih agak panjang jadi nanti kalau udah kurang satu kita baru ditarik-tarik main lebih bagus itu tujuannya Mas tujuannya satu dewasain dua memang burungnya udah udah kuat mas Beben nah itu saya bilang burung lebih baik ngelatih kurang satu itu karena burung kurang satu udah rampas itu lebih enak dilatih kedewasanya udah punya dewasanya piyik itu udah punya banyak jadi enggak diulatipi nyanceng-nyanceng sana kesana itu kalau kadang orang kan bawah belum layak di bawah kelapa tapi di bawah kelapa akhirnya kan burung larinya kesana-sana seperti itu Mas Agus untuk dunia perut ikan Oke Mas eh saya sendiri nih punya pertanyaan ini kan cuaca nggak menentu nih Mas oke kalau yang layar mungkin kuat dalam pelatihan dan cuaca seperti ini jika player muda Mas khususnya Mas kadang habis kita gembleng cuaca tiba-tiba berubah apalagi terus hujan itu kan menjadikan burung yang orang muda itu kadang pernah kembung iya itu penanganannya Mas mungkin di timkanmu punya resep sendiri kalau buat ngobatin apa pertama penanganan Puh ini diantarain terbaru saya kasih obat atau kemana kalau itu pakanya kalau buat ngobatin itu pakannya air matang Oke saya ngasihnya terimisin terimisin itu terimisin yang kapletnya besar itu 50 biji itu lebih murah itu kualitasnya obat itu bagus paling setiap satu hari satu kali dimasukin dimasukin ya trimisin yang bentuknya pil itu nanti dipotong separuh itu ngasihnya separuh itu untuk menangani kembung itu tapi minumnya air pantang air matang oke oke itu lebih lebih cepat terima kasih itu juga mungkin kadang kawan-kawan kita ingin menanyakan seperti itu kan malu atau apa jadi saya wakilkan ini disini ya enggak memang karena daya tahan layar muda kan beda sama yang beda benar-benar jadi kadang fisik itu kan ngedrop seketika itu kalau kembungan makannya cuma satu hari sore makanya satu hari minumnya juga di jatah nggak terlalu banyak tapi selama dikasih obat itu berarti kita off makan dulu cedah atau gimana makannya paling sore sore makan sore juga ngasih minumnya juga di atasin enggak-enggak makannya makannya yang paling sedikit lebih yang penting kasih obatnya setiap sore satu hari sekali itu ya untuk berpuluh yang kembung-kembung nggak apa-apa cepat banget gitu Mas Rendy mungkin Mas Rendy ada punak-punak Iya kalau saya simpel aja mas pertanyaannya begini kebanyakan orang juara itu sering hanya di rampasan pertama atau kedua tapi di rampasan selanjutnya dia suka melempom ya yang jadi saya tanya begini apakah ketika dia habis mabung dilatih seperti PX seperti dulu atau apakah karena memang salah rawatan karena kebanyakan kalau dari Kenwood sendiri saya pikir nggak nggak serampasan dua rampasan tiga rampasan gladiator aja bisa gitu itu rampasan berapa Mas gladiator Mas udah keempat masih bersinar gitu ya nah kebanyakan kan kalau kita-kita tuh di rampasan dia masih muda kerjanya dengan alasan ah kalah-kalah muda sama yang lain gitu gimana tuh caranya itu Mas kira-kira menurut Mas Junet bahwa apakah perawatannya atau cara pelatihannya atau apanya begitu Mas untuk bertahan lama Mas tapi dalam penelitian sejak burung atau perform burung masih stabil seperti itu Mas kalau itu faktor perawatan Mas jadi kadang kan orang kurang pandenya seledernya kadang udah juara udah nyantai gitu Mas kadang gitu kalau sayang nggak burung diwaktu juara diwaktu fit itu postur badannya seberapa dipegang oh burung ini posturnya bobotnya segini badannya segini itu paling maksimal kerjanya dia harus dijaga segitu terus seorang joki harus bisa menjaga kualitas postur badannya harus segitu terus nanti udah ram apa rontok baru rontok nanti dilatih lagi harus di apa di latih lagi kayak yang fit kayak kemarin itu jadi harus dijaga kualitasnya segitu terus postur badannya enggak enggak boleh kita rubah kalau kita kurang gojelok kita kurang rawatan burung itu berubah badannya Nah itu merubah kualitasnya burung oke kadang yang sering-sering kejadian kayak gitu tapi tahap pelatihannya pun tetap sama Mas seperti itu terus iya seperti itu bagusnya dulu itu perawatannya kayak gitu ya harus dirawat kayak gitu juga dan kadang yang burung ini juara besok nggak kerja besoknya nggak kerja nanti kerja lagi Nah itu karena kurang-kurang perawatannya konsisten dari rawatan dan itu karena apa masalah itu dari 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 rawatan dari pelatihan sama rawatan Oke mungkin kalau perawatan berkembangan ataupun sudah tetap berarti pelatihannya akan tetap menjaga seperti itu Mas stamina burung harus harusnya itu segitu terus kekadang orang oke kemarin kemarin juara burung itu digelurukan perawatannya pun mungkin beda di hati-hati setelah kinerjanya berkurang ataupun kurang sehat enggak enggak menghasilkan performa yang performa atau kejuaraan orang akan aduh kamu kekurang gimana sih ada yang lebih akhirnya akan memegang yang lebih kita harus menyamaratakan ininya seperti itu Mas jadi burung itu jangan dipilih kasih mungkin seperti itu Mas iya jangan perform seperti itu perawatan seperti itu pelatihan seperti itu tetap terjaga sama tetap itu mungkin Mas Renggy jadi agar kinerja burung itu agar tetap terjaga dalam kondisi fit ya yang namanya makhluk hidup tetap ada fit ada enggaknya kita kan enggak tahu kita nggak bisa cara sama burung kamu fit apa enggak kita yang tahu geber aja udah mau lomba mau latihan kan Mas nah itu kan kita harus menjaga itu ya mungkin seperti itu bener masukkan lagi dari mas-masnya Oke perawatan tadi player Kenwood ada kisaran 12 pasang muda semua terus namanya diantara 12 kan Mas pertama Mas jenet pertama sutra sutra gladiator permata permata master master terus ada wonder wonder terus tapak buddha siliwangi siliwangi terus ada bocil bocil terus sogun sogun terus sadam sadam terus jinggu jinggu-jinggu satunya nih London London oke predator junior kalau silsilah London itu apa Mas itu anak kenarok kemarin juga gimana perform London kemarin 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 belum tak ikutin Mas Ben Oke habis-habis jeblos sukitnya itu tak pindah giringan lagi ke saya nah itu saya gojelok lagi di bisa lagi mungkin paling yang naik ini baru saya artinya baru saya tak ikutin ke cara Oke itu berarti diantaranya player-nya mas junior Oke mungkin ada lagi dari mas kamera mungkin nah apa nih Oke mas Rengim cukup oke mungkin kita cukup kan ya obrolan-obrolan atau tukar pikiran sharing tentang perkurungan ini mungkin kita bisa lanjut di kesempatan yang lain, barangkali Mas Reki mau kesini lagi atau dan kawan-kawan yang lain jadi kita masih bisa bertemu lagi dan saya ucapkan terima kasih Mas atas waktu dan ngobrolannya Mas Juna juga sukses selalu untuk sobat kita yang disini jadi itu saja mungkin obrolan ini bisa mewakilkan pertanyaan dari para Merpati Lover Salam dari saya Salam Merpati Lover Mantap jiwa